PON 21 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara secara resmi ditutup pada Jumat 20 September malam dalam dua seremonial yang digelar bersamaan di kedua provinsi bertetangga tersebut. Di Aceh, acara penutupan berlangsung meriah di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Bandar Aceh. Sementara itu, di Sumatera Utara, penutupan diselenggarakan di Stadion Utama Sumut Sports Center Dele Serdang. Di Aceh, rangkaian acara penutupan diawali dengan penampilan seni, dilanjutkan dengan devile para kontingen dari seluruh Indonesia yang bertanding di wilayah Aceh. Setiap perwakilan provinsi berbaris melewati area utama di atas panggung yang dibangun di depan stadion. Acara dihadiri oleh Ketua Harian PB PON 21 wilayah Aceh, Azwardi APMSI, yang juga menjabat sebagai PLH Sekda Aceh, beserta unsur Forkopimda dan para pejabat terkait. Dalam sambutannya, Azwardi menyampaikan bahwa PON 21 ini bukan hanya ajang kompetisi olahraga, tetapi juga momen bersejarah yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam semangat kebersamaan dan persatuan. Sebagai PON pertama yang diselenggarakan di dua provinsi, PON 21 mencatat sejarah baru dengan jumlah kontingen terbanyak sepanjang sejarah, yaitu 38 kontingen plus 1 dari ibu kota Nusantara. Beberapa rekor baru juga tercipta selama PON 21, dan antusiasme masyarakat, khususnya dalam acara pacuan kuda di Aceh Tengah, sangat luar biasa dengan jumlah penonton mencapai 120 ribu orang. Terima kasih telah menonton!